Jadi saya itu agak heran ya dengan jawabannya KPI, penjelasan KPI Walaupun saya hanya mendengarnya dari, saya baca dari media masa Nah dikatakan bahwa mereka tidak menemukan adanya pelanggaran Tapi kemudian mereka tidak menjelaskan ya Apa yang disebut tidak ditemukannya pelanggaran Karena dalam penjelasan tersebut KPI, saya lupa siapa yang mewakili KPI ya Itu menyatakan bahwa Ganjar itu belum menjadi calon presiden Ganjar itu belum didaftarkan secara resmi ke KPU Itu adalah penjelasan yang menurut saya Bukan itu sebetulnya fokusnya seharusnya Substansinya kan bukan itu Yang dikritik oleh misalnya saya dan kawan-kawan lain adalah bahwa Ganjar itu tampil sebagai seorang talent Di dalam kampanye terhadap dirinya sendiri Dalam siaran azan Nah karena sebetulnya di dalam aturan KPI sendiri Itu ada aturannya secara tegas Di standar program siaran ya Kalau tidak salah di pasal 56 Itu jelas dikatakan bahwa di dalam siaran azan tidak boleh disisipi iklan built-in Bukan politik loh Semua iklan built-in tidak boleh masuk dalam azan Nah ini kan sebenarnya secara tegas Secara jelas itu disisipi oleh iklannya Pak Ganjar Jadi agak aneh Masuk kategori iklan built-in berarti ya Bang ya Itu kan ya siapapun yang saya ingin mengatakan Kalau Anda belajar tentang iklan Yaitu masuk dalam kategori iklan built-in Nah kenapa itu sama sekali tidak disinggungnya oleh KPI Makanya saya katakan ini agak mengherankan nih KPI sikapnya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Dengan satu sentuhan jari Masuki dunia paling up to date Hanya dalam satu news app Dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif Sekaligus ulasan jernih Serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id Makin lengkap dengan fitur audio Untuk menemani hari Anda yang produktif Jadi tahu paling cepat Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih